Oke, balik lagi bersama Wendru di channel MMTV Oke, jadi banyak banget yang nanya Yang orang Whatsapp maupun di kolom komentar Maupun di Instagram ya Jadi video ini adalah membahas pertanyaan kalian Jadi ada yang bertanya begini Saya baru ditolak visa nih Baru ditolak visa kemarin atau bulan lalu atau minggu lalu Kapan waktu yang idealnya untuk mengajukan lagi? Jadi mereka tahu ngajuin bisa kapan aja sih Bisa kapan aja ya Jadi kalau hari ini kalian ditolak Besoknya mau ngajuin atau hari itu mau ngajuin lagi pun bisa ya Cuman waktunya kapan sih waktu yang ideal Yang ideal yang bagus untuk ngopain lagi Kapan ya, walaupun setiap waktu bisa Tapi kapan waktu yang ideal? Jadi gue pengen bilang waktu yang ideal itu sebenarnya tergantung ya Jadi kapan aja memang bisa Bisa Jadi nggak ada waktu yang ideal Yang harus diidealkan adalah data kalian Jadi harus diperbaiki Nah, maksudnya begini Jadi misalnya kalau kalian ditolak nih Karena mungkin pekerjaannya kurang bagus Atau mungkin capaspornya masih sedikit Atau karena apa Jadi kan kita nggak pernah dikasih tahu ya kalau ditolak ya Cuman kan kita bisa kira-kira Kita bisa kira-kira kenapa? Sebab kita ditolak Jadi yang penting itu bukan waktu jedanya berapa lama yang ideal Tapi adalah bagaimana kalian memperbaiki data yang kurang Jadi misalnya pekerjaannya dianggap kurang bagus Ya kalau kalian nge-play kapanpun Kalau kerjaannya tetap begitu ya Ya sama aja Mungkin hasilnya sama Jadi kalian harus perbaiki Jadi harus perbaiki dulu Baru kalian ngajuin lagi Dan mungkin bisa diterima Jadi kalau kalian hasilnya Apa? Datanya masih sama seperti yang kemarin Dan kalian nge-play lagi Ya kemungkinan hasilnya bisa sama Gitu Jadi bukan dari kapan Kapannya Tapi dari Kalian bisa nggak merubah data kalian Jadi lebih baik gitu Tadi satu contohnya Pekerjaannya Yang kedua Kalau kalian ditolak Karena mungkin paspornya Paspornya dianggap sedikit Ya kalian bisa ngajuin lagi Cuman ya baiknya isi dulu paspornya Beberapa Ke negara Dua tiga negara lagi Baru ngajuin lagi Gitu Oke selanjutnya Kalau kalian mungkin Yang kondisi ke Ketiga ini Mungkin kalian ditolak sebelum itu Karena mungkin ada salah jawab Atau karena ada Ya atau mungkin karena Lupa jawab atau apa Yang kesalahan-kesalah sepele lah Jadi kalian mungkin Pas DDS tulisnya Mau ke Los Angeles Tapi pas di wawancara Kalian bilangnya ke New York Itu kan Pas ditolak ya Jadi kalian yang kondisi seperti ini Atau ada salah jawab Apa gitu Kalian bisa ngajuin lagi Ini nggak masalah Jadi kalian bisa ngajukan lagi Kalian tinggal perbaiki aja yang salah Jadi intinya Disini Gue pengen kasih tau aja sih Jadi kapan waktu yang ideal mengajukan itu Bukan waktunya yang dilihat ya Jadi yang menentukan itu Bukan waktu jedanya ya Tapi Seberapa kalian bisa memperbaiki Dan memperbagus Data DS kalian Dengan benar ya Dengan benar Dengan benar dan asli Oke jadi gitu aja Kesimpulan video kali ini Jadi bukan berdasarkan Seberapa waktunya Tapi berdasarkan Seberapa kalian bisa Memperbaiki data kalian Dan Perbaiki juga dengan benar ya Dengan benar datanya Jadi bukan hanya diperbaiki Diperbagus Tapi juga harus Serial dan asli Oke jadi gitu aja Video sikat kali ini Jadi Jangan lupa di like Subscribe Di komen Dan di share video ini Biar banyak yang Tau Seberapa Waktu jeda Itu Seberapa lama pun jeda Itu tidak akan ngaruh Selama data kalian Harus dibenerin Jadi gitu aja Kesimpulan video kali ini Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye